Inilah atraksi kesenian barongsai yang diadakan di halaman vihara karena di Papalu Barat pada Sabtu Siang. Peran-peran seperti singa dan naga dimainkan dengan atraktif dan menghibur oleh para pemainnya. Aksi barongsai ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar vihara yang terletak di Kelurahan Nunu ini. Bahkan ratusan orang sejak pagi telah memenuhi halaman vihara, antusias ingin menyaksikan secara langsung. Melihat kesenian yang berasal dari China ini, Anda pasti mengira para pemainnya juga merupakan etnis Tionghoa. Eits, jika mengira begitu, Anda salah. Siapa sangka lakon-lakon barongsai ini justru sebagian besar dimainkan oleh warga asli Tanah Kaili dan Muslim. Hal ini tentu menggambarkan bahwa sikap saling menghormati dan pluralisme telah tertanam dan masih terjaga di daerah ini. Grup barongsai dengan nama Tiga Naga ini sendiri hampir setiap tahun selalu berpartisipasi dalam perayaan Imlek di Kota Palu. Bahkan Arief, sang pelatih, menuturkan grupnya telah selama 10 tahun ikut meramaikan Imlek dengan atraksi barongsai. Arief mengaku tidak pernah membatasi kalangan tertentu untuk ikut berlatih barongsai. Semua orang, dari manapun asal suku agamanya bisa bergabung. Saat ini sendiri anggota barongsai Tiga Naga menurutnya mayoritas berasal dari non-etnis Tionghoa. Arief menjelaskan, ini juga merupakan bukti bahwa respon terhadap kesenian barongsai di Kota Palu sangat baik. Anggota saya kebanyakan 90 persen itu sudah umat muslim dan tidak di dalam barongsai itu tidak ada batasan. Baik suku, agama, semua menyatu di dalam. Karena di dalam anggota saya ada yang dari Makassar, Kaili, Jawa, bahkan ada dari Flores. Terus kalau dari Sejahat Yama ada dari Islam, Nasrani, Buda.